Subang Jawa Barat Tani Subang setiap tahunnya 16.000 hektare sawah tada hujan mengalami kekeringan dan 5.000 hektare sawah padi ternapuso. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Seswono Yudhousodo dalam kunjungan di Desa Sindang Sari Citaum Subang mengatakan, sejak dicanangkan gerakan pompanisasi untuk mengatasi kekeringan lahan, musibah gagal panen diharapkan dapat diatasi. Lahan tanda hujan ini belum bisa mulai tanam padi kalau dia bersandarkan pada hujan. Dia bisa melakukan percepatan karena pompa dari air di bawah sebentar lagi akan masuk. Sehingga sekarang dia dului dulu dengan mendedar, kita harapkan di dalam kurang lebih 2 minggu ini pompa sudah bisa masuk. Nah dengan pompanisasi ini ya diharapkan kita nanti tidak tergantung lagi kepada hujan yang biasa hanya setahun sekali bisa digarap setahun 3 kali IP300. Pompanisasi ini sangat diharapkan dan bisa bermanfaat. Melalui gerakan pompanisasi, Subang yang merupakan salah satu sentralumbung beras Jawa Barat dapat dilestarikan. Kelompok petani Subang memiliki peluang besar pemanfaatan lahan secara maksimal dengan 3 kali masa panen per tahun. Melalui pola tanam padi 2 kali panen, diselingi tanaman palawijas kali panen. Dari Subang, Jawa Barat, Endang Budi Winarni dan Kaito Hasaki, TVRI melaporkan. Akibat pola konsumen.